Masih di Tamari Nurseries Garden & Cafe. Sekarang kita mau bikin dessertnya nih. Kita mau bikin karamel puding. Oke. Oke bikinnya ini super simple banget. Jadi di sini kita udah ada susu. Susu cair. Susu cair. Tuangin semuanya ya. Tuangin semua. Oke lanjut kita masukin krim. Kalau nggak ada krim bisa banget. Ini digantikan susu biasa. Oke. Oke. Terus di sini kita kasih gula juga. Nah gulanya sesuai selera ya. Kalau demen manis kasih. Aku suka sih manis nih. Mau aku semuain aja? Boleh. Kita semuain ya. Aku suka manis. Terus abis itu ada garam nih sedikit. Terus abis itu ini kita kasih agar-agar. Kalau adanya gelatin bisa pakai itu juga. Cuma ditambahin dua kali lipat. Ini ada rasanya nggak? Nggak ada. Ini plain. Ini rasanya plain. Jadi kita campurin aja. Karena kita mau konsistensinya dia kayak silky puding ya. Jadi aku kasihnya sedikit aja gitu. Oke. Lalu dipanaskan. Langsung aja kita panasin dia nih. Sampai gulanya larut. Mereka dia mendidih aja sih. Nggak perlu diaduk-aduk. Nggak perlu dong. Nih kamu mau yang aduk atau aku? Boleh aku deh. Oke. Aku sambil nanya ya berarti ya. Nah kamu kan lagi ada hobi baru. Bikin lagu nih. Dari yang kamu baru-baru tulis ada yang kayak mengena banget nggak sih ke kamu? Ada sih. Tapi aku tulisnya nggak sendiri waktu itu. Aku menurutnya barang ehm. Barang ehm. Jadi kita waktu itu abis pulang acara gitu. Acara. Tunggu siapa? Siapa nih? Ada seorang. Oh iya. Nggak boleh di spoiler ya. Udah pernah tau juga kayaknya. Jadi aku abis pulang acara terus kayak capek banget. Aku main gitar dan main piano. Terus kayak tiba-tiba nada tuh masuk aja. Apalagi kayak biasanya kalau udah capek. Kalau muncul-muncul nadanya. Oh iya. Nah terus ya udah bikin aja. Hebat loh pas capek itu keluar nada-nadanya. Biasanya kalau capek aku ngeblank aja sih. Mau gue cari nada-nadanya? Boleh. Jadi kayak bukan semacam lagu kayak galau. Jadi yang bisa bikin joget. Lebih hype ya. Mudah mudahan. Ini aduk sampai berapa menit Bu? Sampai dia mendidih aja Bu. Udah. Kamu kalau capek ngaduk boleh berhenti. Oke boleh. Terima kasih. Terus hobi-hobi lainnya apa nih? Katanya nulis buku juga. Nulis buku. Cuman itu kebetulan bukan sesuatu yang baru sih. Kalau nulis buku kayak emang aku suka banget curcol kan orangnya. Aku tuh bikin kayak koleksi tulisan-tulisan. Digabung jadi buku. Macem kayak quote. Quote-quote pendek-pendek gitu. Oh I see, I see. Quote udah larut semua gini. Kayaknya ini udah aman. Ya. Langsung aja kita mau cetak ke mangkok nih. Cetakannya bisa apa aja ya. Bisa bentuk bintang atau mangkok biasa. Ini aku pakai mangkok kaca biasa. Terus ini langsung aja kita mau taruh nih. Oke. Kamu mau coba satu lagi? Oke. Oke ya terpaksa nggak nih? Enggak dong. Aku senang dong. Aku senang masak, asap. Oke. Lalu di bawah ya. Ini hati-hati nih kalau kena tangan. Panas ya. Karena masih panas. Panas melihat dirinya dengan lewatnya. Coba. Beda ya kalau yang ngomongin asap tuh kayak rapih gitu. Oke. Ini kita diemin. Nanti bakal dikukasin kurang lebih satu jam. Atau sampai dia dingin lah ya. Terus abis itu kita langsung panasin. Ini gula aren gua sih? Gula aren. Iya. Bisa juga pakai brown sugar biasa. Kita masukin aja. Nggak usah semua. Sorry. Thank you. Sama ini kita masukin air nih. Anjak. Aduk-aduk. Aduk-aduk aja. Sampai mengental. Sampai dia mengental. Iya. Oke. Kalau udah jadi ini. Langsung aja kita plating. Nah di sebelah tisa ini udah ada yang aku dinginin nih. Iya. Ini kurang lebih aku dinginin sejam sampai dua jam. Atau. Agar-agar ya. Iya. Dan dia dingin gitu. Oke. Platingnya itu simple banget. Kita tukeran tempat ya. Oke. Lucunya. Terus kita kasih caramel sauce-nya nih. Oke. Oke. Mau demen manis kan? Demen banget dong. Aku kasih banyak ya. Oke. Enak banget nih. Ini perlu dimasukin ke kulkas lagi nggak? Enggak. Enggak ya? Udah sampai sini nggak usah. Nah abis itu tinggal terakhir kita kasih daun mint. Cantik. Nah. Hmm. Ini dia. Caramel puddingnya udah jadi ala aku dan Tisa. Abis ini kita cobain ya. Kamu udah nggak sabar kan? Ya sabar banget makan makanan dessert ya. Dessert manis. Dessert manis nih. Jadi temen-temen jangan kemana-mana tetap dimasak asik. Bikin masak jadi asing. Aku mau coba kalau misalnya pakai ini kan ada yang kurang kan? Saos apa ini namanya? Tartar. Hmm. Oke. Yuk cobain ya. Oke. Fish and chips. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Crunchy. Wow. Oke. Kita coba ya. Hmm. Kamu udah dengar nggak bunyinya tadi? Dengar. Tapi rasanya dong gimana? Benar-benar gurih. Crunchy. Ya. Aku mau coba kalau misalnya pakai ini kan ada yang kurang kan? Saosnya. Saos apa ini namanya? Tartar. Hmm. Enak banget. Terima kasih loh. Enak-enak. Gurinya pas. Terus abis itu lembut, kenyal. Ehh iklannya tuh. Eh iklannya. Ehh iklannya. Ehh iklannya. Ehh iklannya. Ehh iklannya. Ehh iklannya. Ehh iklannya berasa banget. Sampai tekstur semua rasa pas batilida. Terima kasih banget loh. Dessert gimana nih? Dessert. Ini bagus banget ya. Udah cantik banget nih. Ya mungkin cocok nih kayak keritik-keritik makanan gitu ya. Ehh kita coba ya. Ehh. Ehh. Semoga enak-enak semua makanannya. Enak banget. Temen-temen makasih banget udah nonton episode kali ini. Semoga bermanfaat. So see you on the next episode of Masak Asik. Bikin masak jadi asik. Bye.